Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Obsesi bersuah kembali dengan program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia Pada episode yang ke-57 ini Kita akan berbicara tentang organisasi Ikatan Guru Fokasi Indonesia Yang pada kesempatan ini kita menghadirkan Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Guru Fokasi Indonesia Yakni Rudi Novindra SPD-MT Baik, Sobat Obsesi sekarang kita akan berbincang dengan Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Fokasi Indonesia Selamat malam Pak Rudi Selamat malam Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rudi, sekarang sebagai Sekjen Pengurus Pusat ya Ikatan Guru Fokasi Indonesia Pertama dulu ini sejak kapan pengurus pusat Maksud saya itu adalah sejak kapan organisasi Ikatan Guru Fokasi Indonesia ini? Baik, terima kasih Bapak Prof. Dr. Ermanto M. Hung Untuk kesempatannya pada malam hari ini Kepada khususnya saya dan kawan-kawan Ikvi Mendapatkan kesempatan untuk bercerita Bersama-sama Sobat Obsesi yang ada di seluruh Indonesia Yang mendengarkan channel Youtube Obsesi Baik, untuk Ikatan Guru Fokasi Indonesia ini Sebetulnya Prof, sudah sejak lama direncanakan Dari organisasi Induk, yaitu Ikatan Guru Indonesia Ikatan Guru Indonesia? Betul, jadi di dalam Ikatan Guru Indonesia itu sendiri Ada beberapa organisasi otonom Yang didirikan semenjak IGI ada Di antaranya ada namanya bidang paut Kemudian juga MGMP untuk masing-masing bidang mata pelajaran Dan terakhir, sejak dimarakannya kembali Dan diperbaharui nomenklatur yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Khususnya bidang pendidikan vokasi Maka dari itu IGI menginisiasi untuk mendirikan Sebuah organisasi profesi guru Khusus untuk pendidikan guru vokasi atau kejuruan Nah, dari sinilah berawal IGI melahirkan sebuah organisasi profesi baru Khususnya untuk guru SMK tadi Tepatnya pada tanggal 28 Desember 2020 lalu Kami di-ISK-kan oleh pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia Ada 14 orang di pengurusan pusat tersebut Untuk mewadahi kawan-kawan Yang tergabung di dalam kepengurusan atau keanggotaan IGI Itu sendiri yang berada di 34 provinsi seluruh Indonesia Agar bisa fokus untuk mengembangkan peningkatan kompetensi guru Khususnya untuk guru-guru sekolah menengah kejuruan Mungkin begitu Prof Untuk cerita awalnya Bagaimana Ikatan Guru Vokasi Indonesia bisa muncul Dan saat ini sudah menjadi kepengurusan pusat Dan juga insya Allah sebentar lagi akan ada di seluruh wilayah Indonesia Oke, baik Pak Rudy Pembentukan pengurus ini Kan Pak Rudy sebagai sekjen Tentu ada ketua umumnya Itu bagaimana cerita proses pemilihannya dulu Apakah ada musawara Apakah ada kongres atau seperti apa kemarin Oke Baik, untuk proses pemilihan dari Ikatan Guru Vokasi Indonesia ini Khususnya pengurus pusat ini adalah Karena memang IGVI sebagai organisasi otonom atau sayap dari IGI Pada tahun 2020 lalu Dibentuk berdasarkan musyawarah Pengurus pusat atau organisasi Induk Ikatan Guru Indonesia Dan menetapkan melalui SK Pada tanggal 28 Desember 2020 lalu Itu ada 14 orang Diketuai oleh Ibu Umi Tiralestari SEMAK Dari SMK Salah satu SMK yang ada di Bogor Kemudian Untuk sekjen Saya sendiri Dari SMK 3 Kota Bengkulu Dan juga ada kawan-kawan yang dari Sorong, Papua Kemudian ada dari Banten Kemudian ada dari Jawa Timur Kemudian ada dari Kalimantan Dan juga ada dari Aceh Nah itu beberapa komposisi Kawan-kawan yang ada di Kepengurusan Ikatan Guru Vokasi Indonesia Juga terakhir ada dari Sulawesi Begitu Prof Oke Kalau sekarang sekretariatnya itu berkedudukan di mana Sebetulnya yang sekretariat pusatnya ini Ya untuk IGVI sendiri Berkedudukan saat ini ada di Daerah Jakarta Timur Oh di Jakarta Timur Itu dukungan dengan Kaitannya dengan apa Dengan di Kementerian Misalnya Dirjen Vokasi itu bagaimana? Ada arah organisasi ini Alhamdulillah Dari Sejak munculnya Ikatan Guru Vokasi ini Banyak dukungan sebetulnya Terkait dengan Inisiasi dari Salah satu Mantan Ketua IGI Yaitu Bapak Muhammad Ramli Rahim Yang pada periode lalu Itu yang meng-SK-kan kami Dan ini sebetulnya Adalah juga bentuk dari Respon Kawan-kawan guru yang ada di Yang tergabung di dalam IGI IGI itu sendiri Mengaitkan bahwa Dengan fokusnya pemerintah saat ini Khususnya Dirjen Pendidikan Vokasi Untuk meningkatkan kemudian Proses pengembangan Pendidikan Vokasi khususnya Nah tentu saja Dukungan ini secara langsung Diberikan melalui Pendidikan Dirjen Pendidikan Vokasi Dan juga dari Direkturat SMK Sendiri Bentuk dukungannya ini adalah Sangat banyak sekali Bentuknya Yaitu dengan hadirnya Istilahnya Pihak-pihak terkait Yang bernaung di bawah Direkturat Pendidikan Vokasi Kemudian juga Yang bernaung di Direkturat Pendidikan Direkturat Pembinaan SMK sendiri Menjadi Narasumber Dan juga Menjadi Keynote Speaker Di beberapa kegiatan kami Itu adalah wujud dukungan Yang nyata Dari pemerintah Khususnya Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi Kepada Organisasi Guru Khususnya Ikatan Guru Vokasi Indonesia Oke Baik Kalau kita lihat Pendirian Ikatan Guru Vokasi Indonesia ini Itu bagaimana hubungannya Dengan Ikatan Guru Indonesia tadi Apakah tidak mengurangi Atau melemahkan IGI Karena ini kan sudah terpisah Ini ya Guru Vokasi khususnya Jadi satu organisasi Begitu Itu bagaimana Kaitannya dengan IGI itu Baik Terima kasih sekali Prof Justru ini Kawan-kawan di IGI Menganggap adalah Sebuah Langkah maju Karena ini Adalah sebuah Inovasi Untuk mengembangkan Sayap IGI Lebih luas lagi Melalui Organisasi Sayap Atau Otonomnya Yaitu Ikatan Guru Vokasi Indonesia Dengan Fokus kepada Satu bidang Khususnya Di Kawan-kawan Guru-guru SMK Jadi ini Adalah Bentuk Pengkhususan Bukan Bentuk Melemahkan Atau sebagainya Justru ini adalah Bentuk pengembangan Yang ada di tubuh IGI sendiri Agar Kedepannya IGI Mampu bersinergi Dengan Seluruh elemen Yang ada di Level-level pendidikan Baik itu Di sekolah dasar Paut Kemudian juga Sekolah menengah atas Dan juga Khususnya di sekolah Kejuruan Seperti itu Oke Oke Baik Berikutnya Pak Rudy Pak Rudy kan sekarang bergerak Di Guru SMK Kalau organisasi Ikatan Guru Vokasi Indonesia Kalau kita lihat Ke belakang Dalam sejarah Pak Rudy Kalau tidak salah Satunya Adalah Pendidikan Sendera Tasik FBS Universitas Negeri Padang Jadi alumni Universitas Negeri Padang Itu bagaimana Bagaimana logikanya Dari pendidikan Sendera Tasik Bisa mengembangkan diri Di Bidang vokasi ini Kan tentu Apalagi ini lebih banyak Memang ke Telekom Apakah namanya IT Termasuk juga Teknologi digital Begitu Itu bagaimana ceritanya dulu Baik Prof Sebetulnya Pendidikan Vokasi ini sendiri Adalah Pendidikan yang Mengkhususkan Kepada bidang tertentu Termasuk Di sana Sebetulnya Musik Prof Oh Termasuk Nah Di SMK Itu ada Di spektrum Sekolah Menengah Kejuruan Ada Seperti di SMKI Sekolah Menengah Karawitan Indonesia Nah disitu kan Ada beberapa jurusan Ada mulai dari Karawitan Kemudian ada Musik Barat Musik Klasik Seperti itu Nah itu Salah satu bentuk Linearitas Yang Membuat Saya pribadi Cukup Bisa Untuk berada Di dunia Vokasi Kemudian Ini Berawal dari Sebuah Apa namanya Keinginan Di masa Pengangkatan Pada awalnya Saya memang Berasal dari Guru sekolah Menengah pertama Oh gitu Ya betul Namun memang Untuk pengembangan Pengembangan berikutnya Adalah Waktu itu Saya selesai Melesaikan Sekolah Magister Saya Di bidang Teknologi Pendidikan Khususnya Waktu itu Di mana Di Universitas Bengkulu Oh oke Ya dan Sempat Dua semester Di Universitas Negeri Padang Karena memang Waktu itu Sebelum Atau Pra Bekerja Saya memang Men Apa Menjalani pendidikan Di Universitas Negeri Padang Selama Dua semester Dan selang Waktu berjalan Pada masa Studi Berlangsung Untuk Mengikuti Apa namanya Ujian Masuk Pegawai Negeri Di Bengkulu Dan Alhamdulillah Diterima Nah dalam rangka itulah Saya beralih Hati hijrah Ke Provinsi Bengkulu Makanya Melanjutkan S2 Di Bengkulu Ya makanya Melanjutkan S2 Di Bengkulu Dan kebetulan Jurusan Atau prodi Yang saya jalani Di Bengkulu Juga sama-sama Teknologi pendidikan Jadi Hanya tinggal Melanjutkan Mata kuliah Yang belum selesai Dan juga Finishing pada waktu itu Nah kemudian Dari situ Saya bertemu Dengan Guru-guru SMK Yang waktu itu Sama-sama Duduk di Bangku kuliah Magister Pada waktu itu Nah beliau Berencana untuk Membuka jurusan Multimedia Kemudian broadcast Dan segala macam Dan kebetulan Obrolan ini Sangat menyambung Dan Saya coba cari informasi Ternyata ada Peluang Ada Kuota Untuk penambahan Guru SMK Melalui Jalur Alis status Pegawai negeri Nah Maka dari itu Saya mengikutinya Dan Diuji sesuai dengan Kompetensi Yang Saya ketahui Dan juga yang dibutuhkan Tentunya Pada waktu itu Adalah Apa namanya Di antaranya Ada untuk Bisa yang grafis Kemudian ada Multimedia Nah Karena memang Kecenderungan Saya Senang Kepada Hal-hal yang Berbau Teknologi Terkait Pembajaran Paling utama Nah dari itulah Saya Bisa Melakukan Alis status Pada saat itu Dan Alhamdulillah Pada tahun 2011 Saya resmi Pindah ke Sekolah Menengah Kejuruan Pada waktu itu Dan itulah Alasan Kuat saya Dan harus Menempa diri Untuk bisa Bergabung Kawan-kawan Guru-guru SMK Dan belajar Bagaimana Pendidikan di SMK Karena sebelumnya Di pendidikan dasar Dari itulah Berawal Saya Untuk Berfokus Di bidang Pendidikan Fokasi Kejuruan Prof Oke Berarti itu memang Karena ada Latar belakang pendidikan Teknologi pendidikan Tadi ya Tapi Kaitan dengan itu Bagaimana Tentang keahlian Cenda Tasik Sudah dilupakan Atau sudah Ditinggalkan Seperti apa Tentu tidak Ditinggalkan Prof Karena di dalam Spektrum Kejuruan Seni broadcasting Itu sendiri Ada namanya Mata pelajaran Editing Suara Kemudian Kita disana Juga membuat Cun-cun Dan juga Jingle-jingle Atau Bumper-bumper Yang juga Berhubungan Dengan Musik Instrument Musik Ilustrasi Nah Seperti itu Nah Dan itulah Yang bisa Kita kontribusikan Untuk Dan bisa Untuk Menambah Kemampuan Kita Di Bidang musik Yang Adalah Sebagai basic Saya Sendiri Dan itu Menjadi Tidak Asing lagi Bagi saya Ketika harus Berhadapan dengan Untuk membuat Musik Ilustrasi Membuat Musik Back sound Kemudian Menjadi Seorang Narator Plus Juga Membuat Musik Apa namanya Musik Film Dan Musik Iklan Dan segala macam Karena ini Sudah Menjadi Sebuah Basic Yang Sudah Dimiliki Selepas Dari Pendidikan Sarjana Di S1 Musik Dahulunya Oke Kalau Begitu Di SMK Sekarang Pak Rudy Itu Di posisi Guru Apa Di jurusan Apa Sekarang Untuk Di SMK Saya Mengajar Di Program Studi Seni Broadcasting Dan Film Memang Khusus Tentang Itu Jurusannya Seni Broadcasting Film Oke Berikutnya Pak Rudy Kalau Kita Lihat Karena Sudah Bergerak Di bidang Teknologi Digital Teknologi Informasi Digital Khususnya Broadcasting Dan Film Bagaimana Anak-anak SMA Jurusan Itu Kemampuannya Atau Memang Sudah Begitu Terampil Para lulusan Khususnya Katakan Tadi Di bidang Broadcasting Film Tadi Misalnya Kalau mereka Lulus Bagaimana Kemampuannya Keahliannya Seperti itu Tentu Untuk Kemampuan Atau Capaian Kompetensi Dari Lulusan Kita Ini Prof Kita Mengacu Kepada Kurikulum Revisi Tahun 2017 Kalau yang Kita Jalankan Seperti Ini Memang Itu Semuanya Sudah Diatur Oleh Melalui Peraturan Menteri Yang Diturunkan Melalui Spektrum Kemudian KIKD Nah Inilah Yang Menjadi Dasar Kita Untuk Mengasuh Mata Pelajaran Misalnya Tata Kamera Editing Tata Suara Kemudian Manajemen Produksi Dan Lain-lainnya Dan Ini Karena Namanya SMK Tentu Ini Bobotnya Dibanyakan Kepada Pembelajaran Yang Berbentuk Praktik Seperti Itu Prof Nah Jadi Dengan Praktik Yang Lebih Cenderung Bisa Mencapai 70 Hingga 80 Persen Kuantitasnya Yang Ada Di Sekolah Kejuran Tersebut Ini Tentu Secara Tidak Langsung Adalah Merupakan Bentuk Habituasi Atau Sudah Menjadi Kebiasaan Bagi Seluruh Peserta Didik Yang Ada Di Sekolah Kejuruan Dan Tentu Saja Khususnya Kalau Saya Melihat Di Sekolah Saya Di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu Yang Pada Awalnya Ini Menjadi Apa Namanya Menjadi Satu-satunya Sekolah Seni Broadcasting Dan Film Yang Ada Di Provinsi Bengkulu Dimana Pada Awal Hanya Satu Kelas Yang Berminat Nah Ini Kalau Kita Melihat Jauh Berkembang Dan Juga Malahan Sekarang Dikembangkan Kepada Jurusan Film Nah Ini Artinya Apa Kemudian Kalau Kita Melihat Dari Tingkat Keberterimaan Seluruh Lulusan Kita Di Dunia Kerja Nah Dari Beberapa Ada Dua TV Lokal Yang Ada Di Bungkulu Ini Kalau Kita Ambil Sebagai Parameternya Adalah TV Lokal Daerah Seperti Itu Dua TV Lokal Daerah Saat Ini Bisa Saya Mengatakan Lebih Dari Empat Puluh Persen Itu Adalah Alumni Dan Siswa-siswa Dari SMK Negeri Tiga Kota Bengkulu Nah Mereka Yang Berminat Untuk Melanjutkan Kependidikan Lebih Tinggi Nah Mereka Kita Arahkan Ke Kampus-kampus Yang Memiliki Jurusan Yang Sesuai Dengan Basic Mereka Di SMK Dahulunya Untuk Itu Sebetulnya Prof Dalam Rangka Ini Kemudian Juga Sebagai Alumni Saya Berharap Juga Di Kemudian Hari LPTK Juga Menampung Aspirasi Kami Guru-guru SMK Karena Baru-baru Ini Persoalannya Adalah Ada Seperti Kawan-kawan Saya Di Guru Broadcasting Yang Belum Sertifikasi Yang Akan Mengikuti PPG Itu Kan Kalau Untuk Mengikuti Tidak Ada LPTK Yang Memiliki Jurusan Tersebut Di LPTK Kalau di Luar LPTK Mungkin Banyak Ini Menjadi Salah Satu Harapan Kami Dan Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Sebuah Inovasi Bagi Kampus Kampus LPTK Yang Memiliki Sekolah Misalnya Jurusan-jurusan Yang Terkategori Kedalam Bidang Vokasi Seperti Misalnya Animasi Kemudian Desain Komunikasi Visual Kemudian Broadcasting Kemudian Ada lagi Namanya Grafika Nah Ini Sebetulnya Bisa Menjadi Apa Namanya Bisa Disinkronkan Dengan SMK Yang Ada Di Seluruh Wilayah Indonesia Nah Ini Salah Satu Dorongan Kami Juga Dari Ikatan Guru Vokasi Indonesia Agar LPTK Juga Memikirkan Hal Tersebut Dan Juga Calon-calon Guru SMK Kedepan Nanti Berpeluang Untuk Bisa Kuliah Dan Memiliki Kompetensi Pedagogis Dari LPTK Yang Akan Diajarnya Nanti Atau Apa Yang Akan Dihasilkan Dari Lulusan LPTK Itu Nanti Untuk Mengajar Di Sekolah-sekolah Kejuruan Karena Memang Kalau Kita Melihat Kepada Era Sekarang Kita Tidak Bisa Pungkuri Bahwa Teknologi Digital Kemudian Ekonomi Digital Itu Adalah Sebagai Basis Untuk Peningkatan Peningkatan Dari Seluruh Sektor Yang Ada Di Indonesia Kedepannya Nah Ini Juga Menjadi Penting Bagi Kami Menyuarakan Hal Ini Untuk Khususnya Mungkin LPTK Yang Ada Di Seluruh Indonesia Ya Oke Berarti Itu Artinya Di SMK Itu Sudah Lebih Maju Prodi Barunya Atau Jurusan Sementara Di LPTK Tidak Diringi Karena Yang Akan Membuat Sertifikasinya Tentu Jurusan Yang Sejalan Begitu Ya Karena Pengembangan Itu Lebih Di SMK Lebih Cepat Melihat Prodi Kejuran Seperti Itu Ya Karena Memang Prof Banyak Sekarang Jurusan Yang Dahulunya Ada Sekarang Berganti Casing Atau Berganti Nama Misalnya Kalau dulu Kita Mengenal Perkantoran Nah Sekarang Di depannya Ditambah Otomatisasi Apa Otomasi Perkantoran Seperti itu Jadi sudah ada Identitas Identitas baru Dengan tentunya Disesuaikan dengan Kompetensi Kompetensi Apa yang Bisa Dimiliki Oleh Siswa SMK Sekarang Berkaitan Dengan Bidang Masing-masing Yang Ada Di Macam-macam Prodi Yang Ada Di Sekolah Pendengah Kejuruan Nah Kemudian Juga Seperti Misalnya Kalau dulu Kita Melihat Adanya Apa Namanya Akutansi Misalnya Akutansi Sampai Saat Sekarang Ini Juga Masih Ada Tetapi Muatan Kontennya Juga Sudah Diarahkan Untuk Penggunaan Software Kemudian Juga Bagaimana Utilisasi Aplikasi Aplikasi Yang Bisa Dipakai Oleh Siswa-siswi SMK Ini Satu contoh Pergeseran-pergeseran Yang harus Diakomodir Juga Oleh Perguruan Tinggi Khususnya LBDK Oke Berikutnya Pak Rudy Sekarang kan Sudah masuk Atau mengajar Di Broadcasting Film Itu Kalau kita Lihat Sejarahnya Kebelakang Pak Rudy Kenapa Berminat Pengembangan Diri Dari Senatasik Tadi Ke Broadcasting Film Apakah Memang Dulu Sudah punya Latar Belakang Juga Misalnya Di Broadcasting Atau Di TV-TV Waktu Masih Suas Seperti Apa Dulu Dimana Saja Dulu Pernah Ada Baik Karena Memang Sewaktu Saya Berkuliah Di Fakultas Bahasa Sasra Dan Seni Dulunya FBSS Universitas Negeri Padang Saya Berkuliah Sambil Bekerja Pada Waktu Itu Bekerja Di Sebuah Stasiun Radio Swasta Yang Ada Di Kota Padang Waktu Itu Saya Menjadi Penyiar Kemudian Sekaligus Sebagai Reporter Dan Saya Pernah 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 Sebagai Kontributor Radio Berita Yang Ada Di Jakarta Kemudian Juga Waktu Itu Dari Radio Ada Pengembangan Ternyata Owner Mengembangkan Kepada Televisi Nah Dari Dari Situ Saya Selain Menjadi Anouncer Atau Pembawa Acara Atau Membawakan Sebuah Program Nah Disitu Juga Kami Dituntut Untuk Menjadi Sebagai TV Production Waktu Itu Untuk Editing Kemudian Kameramen Dan Produser Dan Sekala Macam Dari Situlah Saya Banyak Belajar Di Stasiun TV Dan Stasiun Radio Lokal Pertama Kota Padang Yaitu Favorit Radio Dan Favorit TV Oh Berarti Memang Sudah Banyak Bergerak Juga Waktu Mahasiswa Itu Waktu Mahasiswa S1 Berarti Ya Waktu Mahasiswa S1 Oke Oke Baik Berikutnya Sekarang Kalau Kita Lihat Pak Rudy Juga Mengembangkan Diri Ada Banyak Tadi Sertifikat Di Bidang Teknologi Digital Begitu Itu Apa Saja Dan Mendapatkan Dari Mana Pak Rudy Ya Beberapa Sertifikasi Nasional Dan Juga Internasional Yang Pernah Saya Ikuti Itu Adalah Sebagai Wujud Dari Etikat Dari Diri Sendiri Kemudian Juga Tuntutan Yang Ada Di Sekolah Karena Kebetulan Kita Mengajar Di Bidang Seni Broadcasting Dan Film Tentunya Ini Kita Sangat Acap Bersentuhan Dengan Yang Namanya Perangkat Teknologi Digital Saat Ini Nah Dari Situlah Saya Mulai Untuk Misalnya Salah Satu Sertifikasi Yang Pernah Saya Ikuti Atau Adopt Certified Association Asociation Seperti itu ACA Nah Itu Salah Satu Sertifikasi Internasional Yang Dikeluarkan Langsung Oleh Adopt Dan Waktu Itu Khususnya Adalah Saya Untuk Sertifikasi Aplikasi Adopt Premiere Dan Adopt Photoshop Beberapa Tahun Lalu Kemudian Saya Pernah Mengikuti Sertifikasi Internasional Microsoft Specialist Seperti itu Nah Selain itu Juga Beberapa Apa namanya Sertifikasi Internasional Lain Adalah Yang Tengah Saya Ikuti Saat Ini Dan Sebentar lagi Selesai Adalah Sebagai Google Master Trainer Dan Juga Sebagai Microsoft Trainer Yang Pernah Saya Ikuti Pada Beberapa Waktu Lalu Seperti Itu Nah Disana Karena Juga Banyak Sebetulnya Yang Saya Butuhkan Yang Berkaitan Dengan Bidang Ilmu Saya Yaitu Teknologi Pendidikan Sebagai Pengembangan Dari Pendidikan Seni Musik Saya Itu Saya Memilih Teknologi Pendidikan Karena Teknologi Pendidikan Ini Sangat Memiliki Karakteristik Yang Bisa Disinkronkan Dengan Berbagai Bidang Atau Latar Belakang Keilmuan Lain Seperti Itu Tidak Sini Musik Tapi Juga Di Bahasa Indonesia IPS IPA Nah Ini Sangat Menarik Sekali Bagi Saya Dan Sekaligus Menantang Seperti Itu Nah Untuk Itu Saya Mulai Berfokus Untuk Bercita-cita Menjadi Sebagai Seorang Instructional Designer Seperti Itu Dan Kemudian Atas Dasar Alasan Itulah Saya Mengikuti Beberapa Sertifikasi Terifikasi Baik Level Nasional Kemudian Juga Level Direktional Untuk Nasional Diantaranya Saya Juga Memiliki Sertifikat Asesor Kompetensi Khususnya Khususnya Untuk Bidang Multimedia Kemudian Juga Saya Memiliki Sertifikat Profesi Bidang Multimedia Dan Sertifikat Apa Namanya Sertifikat Satu Lagi Sertifikat Kompetensi Untuk Bidang Broadcasting Itu Juga Sudah Pernah Dan Saya Miliki Seperti Oke Berikutnya Pak Rudy Kalau Kita Lihat Atau Saya Mendengar Sering Pak Rudy Sebagai Tim Penilai Di Kemdikbud Itu Penilaian Apa Karya Siswa Atau Seperti Apa Beberapa Waktu Lalu Memang Saya Dilibat Saya Dilibatkan Untuk Menjadi Tim Juri Atau Penilai Karya Guru Guru Seluruh Indonesia Yang Pada Lomba Sayembara Video Pembelajaran Yang Diadakan Oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Khususnya Direktorat Pembinaan SMK Tepatnya Di November Tahun Lalu Ada Hampir 700 Karya Yang Masuk Ke Meja Panitia Dan Alhamdulillah Dari 10 Juri Atau Penilai Dari Masing-masing Bidangnya Saya Termasuk Sebagai Salah satu Juri Untuk Bidang Penyajian Media Selain itu Juga Saya Pernah Untuk Menjadi Sebagai Aksesor Kompetensi Kahlian Pada Waktu itu Program Kalian Ganda Dari LSP P2 BBL Medan Atau PempatKK Medan Dan Masih Banyak Lagi Event-event Yang Sifatnya Nasional Dan Juga Lokal Yang Saya Ikuti Dan Juga Bertindak Sebagai Penilai Atau Sebagai Tim Fasilitator Seperti Itu Dan Terakhir Pada Waktu Itu Kalau Tidak Salah Di Makassar Waktu Itu Saya Sebagai Salah Satu Apa Namanya Nominasi Guru Pembelajar Dari Khususnya Dari Beberapa Guru Broadcasting Tiga Orang Kami Terpilih Untuk Menjadi Instruktur Seperti Itu Instruktur Nasional Yang Digandengkan Atau Dikawinkan Waktu itu Dengan Beberapa Orang Dosen Dari Seluruh Indonesia Sesuai Dengan Bidangnya Masing-masing Pak Rudi Kalau tadi Itu Yang Lomba Video Pembelajaran Tadi Itu Guru SMK Atau Guru Umum Di Indonesia Khususnya Waktu itu Guru SMK Kalau Sebagai Dewan Juri Tadi Ada 10 Orang Itu Dari Sumatera Ada Teman-teman Pak Rudi Atau Hanya Pak Rudi Yang Dari Wilayah Sumatera Yang Dari Wilayah Sumatera Waktu Itu Ada Kami Tiga Orang Dari Sepuluh Ada Tiga Orang Dari Tiga Orang Dari Sumatera Nah Dan Waktu itu Memiliki Kesempatan Tapi Kami Menilai Sesuai Dengan Bidang Penilaian Masing-masing Seperti Ada Yang Teknis Kemudian Ada Yang Dari Sisi Materi Oke Kalau Kita Kembali Ke Ikatan Guru Fokasi Indonesia Sekarang Saya Lihat Sudah Mulai Banyak Kegiatan Begitu Itu Kegiatan Dalam Bintu Apa Saja Pak Rudi Ya Alhamdulillah Sudah Hampir 6 Bulan Berjalan Kita Sudah Menelurkan Satu Program Unggulan Kita Yaitu Webinar Series Karena Kita Menyesuaikan Dengan Keadaan Ini Kegiatan Di Desain Pertama Adalah Untuk Luring Kalau Ternyata Pandemi Sudah Berangsur Pulih Namun Hal ini Kita tentu Mengikuti Kepada Peraturan Yang dikeluarkan Oleh pemerintah Terkait Pandemi Dan juga Aturan Protokol Kesehatan Jadi Kita Alihkan Kegiatan Tersebut Kepada Bentuk Kegiatan Webinar Series Yang Alhamdulillah Sampai Hari Ini Sudah Kegiatan Yang Keenam Malam Tadi Kami Lakukannya Itu Kami Sesuaikan Dengan Visi Misi Kami Di Antaranya Menjembatani Sekolah Kejuruan Yang Ada Di Seluruh Indonesia Untuk Bisa Berkenalan Untuk Bisa Berjabat Tangan Dengan Berbagai Industri Yang Ada Di Seluruh Indonesia Yang Kami Anggap Dan Kami Buatkan Langsung Sebagai Brand Acara Kita Yaitu Mitra Kita Di Antara Mitra Kita Yang Pernah Mengisi Adalah Kita Hadirkan Waktu itu Konsorsium UMKM Dengan Keynote Speaker Waktu itu Adalah Anggota Komisi 10 DPRRI Ibu Dewi Koreati Kemudian Juga Untuk Selanjutnya Kami Pernah Menggandeng Mitra Dari Holding Holding Perusahaan Waktu itu Ada beberapa Perusahaan Yang tergabung Di Satu Lembaga Nah Ada Tujuh Kalau tidak Salah Yang Yang Menamakan Dirinya NGO NGI Nusantara Group Indonesia Nah Itu Kami Bawa Sebagai Untuk Istilahnya Untuk Sebagai Menghantar Materinya Adalah Dari Anggota DPRRI Bapak Mardhani Alisera Dan Dan Kebelakang Ini Kami Mencoba Merangkul Kawan-kawan Dari Misalnya Penggiat UMKM Yang Milenial Contoh Berbaru Ini Kami Malam Malam Tadi Kami Mengundang Owner Atau founder Tangkele Bapak Khalid Arafah Yang juga Alumi FBSS Universitas Negeri Padang Bersama Dengan Deputi Pengembangan Bisnis ICCN Bapak Satria Haris Yang juga Sebagai Alumi Fakultas Bahasa Sasra Dan Seni Nah Keduanya Itu Kami Coba Kami Ajak Untuk Berkolaborasi Untuk Pengembangan Dan Memberikan Masukan Bisnis Terutama Di Sektor UMKM Dan Ini Mudah-mudahan Menjadi Input Baik Untuk Kawan-kawan Guru-guru SMK Karena Memang Guru Saat ini Di Sekolah Kejuruan Dan Juga Kepala Sekolah Dituntut Untuk Memiliki Jiwa Entrepreneur Dan Harus Melakukan Inovasi Inovasi Untuk Pembelajarannya Kalau Misalnya Tidak Berkenalan Dengan Industri Tidak Berjabat Tangan Dengan Industri Mustahil Link And Match Akan Tercipta Sesuai Dengan Apa Yang Dicitakan Oleh Nawacita Presiden Termasuk Juga Program Dari Direkturat Pendidikan Fokasi Prof Oke Pak Rudi Berkaitan Dengan Teknologi Perkembangan Kemajuan Teknologi Informasi Teknologi Digital Ini Kalau Di Sekolah Sekolah Kan Sudah Mulai Tanpa Ada Yang Membuat TV Membuat Radio Membuat Podcast Itu Sepanjang Pengamatan Pak Rudi Seperti Apa Perkembangannya Itu Sekarang Di Sekolah Sekolah Mungkin Di SMK Juga Mungkin Non SMK Untuk Beberapa Sekolah Yang Sudah Kita Lihat Banyak Terutama Ini Yang Dimotori Oleh Kawan-kawan SMK Ada Yang Sudah Memiliki TV Dengan Basis Web TV Seperti Itu Kemudian Ada Juga Yang Sudah Mengembangkan Podcast Dan Ternyata Ini Berkembang Dan Menular Ke Sekolah-sekolah Yang Ada Di Level Pendidikan Dasar Seperti SMP Kenapa? Karena Ini Salah Satu Bentuk Dan Cara Dan Solusi Lebih Sederhana Menurut Saya Kenapa? Karena Semua Sekarang Tidak Harus Menggunakan Atau Memiliki Peralatan Yang Cukup Mahal Dan Berteknologi Tinggi Akan Tetapi Melalui Handphone Pun Sebetulnya Berbagai Platform Digital Saat Ini Menyediakan Dan Bisa Mengakomodir Perangkat Apapun Sekalipun Device Seperti Smartphone Dan Mungkin Kamera Minicam Seperti Itu Itu Bisa Ternyata Meng-create Sebuah Karya Audiovisual Yang Bisa Dikolaborasikan Dengan Kebutuhan Guru-guru Yang ada Di sekolah Baik Di sekolah Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Apalagi Di SMK Misalnya Saya contohkan Kemarin Saya Menguji Dan berkunjung Di SMK Negeri 2 SMK Negeri 2 Padang Panjang Nah Itu Di sana Ternyata Banyak Juga Alumni Alumni Universitas Negeri Padang Yang memiliki Karya-karya Besar Saya Anggap Kenapa Karena Mampu Untuk Menciptakan Sebuah Media Podcast Dan juga TV Ini Yang sangat Membantu Proses Pembelajaran Dan juga Sebagai Medium Anak-anak Berkarya Menyalurkan Hasil-hasil Karya Peserta Didik Mereka Nah Ini Sebetulnya Yang Perlu Kembali Kalau Saya Menyebutnya Prof Bagi Kampus Atau Sebagai Pabriknya Guru Seperti itu Misalnya LPTK Harus Mereview Kembali Kalau Misalnya Purna Jual Ini Kembali Difikirkan Dan Diraih Kembali Dan Dimintai Pendapat Dan Dimintai Praktik Baiknya Selama Mengajar Di Sekolah-sekolah Atau selama Di lapangan Nah Ini Akan Menjadi Sebuah Input Yang Sangat Besar Untuk Kemajuan LPTK Prof Ini Saya berharap Kemarin Diskusi Dengan Kawan-kawan Alumni Yang Karena Karena Ini Ini Sebuah Bentuk Layanan Juga Layanan Paripurna Harusnya Yang Diberikan Oleh LPTK Kepada Alumni Dan Juga Sekaligus Sebagai Untuk Alat Input Bagi Perguruan Tinggi Atau LPTK Yang Bersentuhan Langsung Dengan Alumni Alumni Dengan Sekolah Sekolah Yang Ada Di Seluruh Seluruh Wilayah Sekitar Kampus Untuk Mendapatkan Input Terkait Dengan Pengembangan Kurikulum Karena Tidak Semua Yang Mengajar Di Sekolah Karena Tidak Semua Lulusan Alumni Alumni Itu Hanya Mengajar Di SD Tidak Juga Tersebar Sampai Ke SMK Ini Juga Mendapatkan Apa Namanya Input Dan Materi Materi Yang Komprehensif Terkait Dimanapun Nanti Mereka Akan Mengajar Seperti Oke Oke Pak Rudi Kalau tidak Salap Ini Sedang Kuliah S3 Itu Dimana Kuliah S3 Sekarang Pak Rudi Ya Prof Saat Ini Alhamdulillah Saya Memiliki Kesempatan Bisa Berkuliah Atas Bantuan Biasiswa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dengan Melalui Skema Biasiswa Unggulan Atau Masyarakat Berprestasi Nah Ini Salah Satu Peluang Bagi Saya Untuk Meningkatkan Dan Mengembangkan Diri Kembali Khususnya Adalah Di Bidang Teknologi Pendidikan Sesuai Dengan Harapan Saya Kedepan Ingin Berkontribusi Kepada Dunia Pendidikan Dengan Menghadirkan Banyak Banyak Apa namanya Bentuk-bentuk Pembelajaran Yang bisa Diadaptasi Dari Platform ini Dan digunakan Sebagai Medium Dan Belajar Oleh Kalangan Mana saja Yang ingin Belajar Pada Level Usianya Tanpa Lagi Apa namanya Tanpa Lagi Harus Kesulitan Biaya Dan segala Macamnya Karena Sebagai Kita ketahui Bahwa pendidikan itu Adalah hak Untuk Semua orang Bisa Didapatkan Dan Diraih Dengan Biaya Murah Dan juga Tersedia Seperti itu Dan Mudah-mudahan Ini juga Menjadi Kesempatan Bagi saya Pribadi Dan Kawan-kawan Di Organisasi Ikatan Guru Vokasi Mengembangkan Kedepan Beberapa Peluang Platform Yang Berbasis LMS Dengan Membuat Khususus Berbasis Web Seperti itu Nah Ini Harapan Kita Dan Juga Kedepan Ini Bisa Menjadi Lebih Masif Lagi Apa Yang Menjadi Harapan Dari Seluruh Guru Guru SMK Adalah Mendapatkan Kesempatan Untuk Pendidikan Pelatihan Tanpa Ada lagi Kawan-kawan Guru SMK Saya Belum Pernah Pelatihan Sama Sekali Saya Belum Pernah Dipanggil Sama Sekali Nah Saya Berharap Jangan Ada lagi Ungkapan Seperti itu Dan Dan Memang Kalau kita Melihat Fakta Di lapangan Sekarang Adalah Banyak Guru-guru SMK Guru-guru Kejuruan Yang akan Pensiun Namun Tidak Dibarengi Dengan Kesiapan Supporting Dari LPTK Menelurkan Alumni-alumni Yang sesuai Dengan Kebutuhan Sesuai Dengan Spektrum Yang ada Di Sekolah Kejuruan Nah Ini juga Menjadi Persoalan Menurut Saya Dan Ini Menjadi Harapan Bagi kami Guru-guru SMK Agar Kedepan LPTK Juga Kembali Memikirkan Untuk Membangun Kompetensi Program-program Studi Baru Yang Sejalan Dengan Kebutuhan Yang ada Di lapangan Prof Oke Artinya Karya Pak Rudy Di Untuk S3 Program Doktor Ini Rencananya Selesainya Kapan Ini Sudah Derecana Alhamdulillah Saya Sudah Hampir Satu Tahun Itu Menyelesaikan Seminar Proposal Dan Sekarang Progres Untuk Hasil Dan Mohon Doa Juga Prof Mudah-mudahan Tahun Ini Bisa Diselesaikan Dan Karena Memang Waktu Dari Yang Diberikan Juga Sampai Tahun 2021 Jadi Ini Apapun Sekarang Secara Pribadi Saya Kerjakan Sebaik-baiknya Baik tugas Organisasi Kemudian Juga Tugas Kuliah Artinya Kegiatan-kegiatan Yang di luar Itu Semuanya Sebagai Nerasumber Juga sering Sekarang Terakhir Ya Begitu Karena Memang Akan Kebutuhan Tingkat Apa Namanya Penggunaan Teknologi Untuk Proses Pembelajaran Sangat Tinggi Di Masa Pandemi Ini Jadi Itu Banyak Permintaan Permintaan Kawan-kawan Guru Sekolah Dasar Kawan-kawan Guru Yang ada Di Sekolah Menengah Pertama Kemudian SMK Yang ada Di Sementara Barat Khususnya Beberapa Waktu Lalu Dan Juga Di UNP Sendiri Kita Coba Berbagi Bersama-sama Apa Yang Sedikit Saya Ketahui Dan Itulah Coba Saya Bagi Yang Sedikit Itu Prof Kemudian Ini Bisa Menjadi Sebuah Apa Namanya Sebuah Pengalaman Khususnya Bagi Saya Pribadi Untuk Lebih Meningkatkan Kapasitas Dan Terus Belajar Seperti Itu Prof Oke Oke Baik Pak Rudi Mungkin Demikian Perbincangan Kita Semudah-mudahan Ini Gelar Wicara Padasan Ini Bermanfaat Bagi Seluruh Sobat Obsesi Sekarang Kita Ber Bincang-bincang Dengan Rudi Novinra SPD MT PD Yang Merupakan Guru SMK3 Di Bengkulu Dan Termasuk Sekarang Sebagai Sekjen Ikatan Guru Fokasi Indonesia Terima kasih Pak Rudi Sudah Berbincang Terima kasih Banyak Prof Untuk Kesempatannya Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Sobat Obsesi Demikianlah Program Obsesi Seru Dengan Motor Dari Padang Untuk Indonesia Untuk Episode Yang K57 Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bersua Kembali Pada Episode Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh